Diduga melanggar seorang aparatur sipil negara Kementerian Agama dipanggil Badan Pengawas Pemilu Sumedang. Pemanggilan ditujukan untuk menjaga netralitas ASN. Badan Pengawas Pemilu Sumedang memanggil aparatur sipil negara yang bertugas di salah satu kementerian di Sumedang. ASN yang berinisial DN tersebut saat ini menduduki jabatan fungsional tetap di KUA Cimalaka. Pemanggilan ASN tersebut terkait dugaan pelanggaran netralitas terhadap seorang calon legislatif Dapil Sumedang, Majalengka, dan Subang. ASN tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 2014 yaitu tentang ASN. Dugaan pelanggaran DN yakni mengunggah dan mengajak mencoblos calon legislatif yang dimaksud. Saat akan dimintai keterangan, ASN berinisial DN tersebut menolak diwawancara. Pasalnya dirinya telah menjelaskan kepada pihak Bawaslu Sumedang. Divisi Penindakan Bawaslu Sumedang, Ade Sunarya mengungkapkan tujuan Bawaslu memanggil DN untuk mengklarifikasi. Hasil klarifikasi dugaan pelanggaran tersebut akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah untuk dugaan pelanggarannya itu dugaan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu terkait dengan dugaan pelanggaran pada etik silatwa ASN. Nah untuk sanksinya, karena ini kan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, nanti untuk sanksinya, untuk manismennya nanti kami tidak punya kewenangan, jadi kami akan merekomendasikan hasil dari penanganan pelanggaran dari kami disampaikan ke Komisi ASN. Klarifikasi oleh Bawaslu terhadap ASN dilakukan secara tertutup. Bawaslu pun mengklaim telah mengamankan sejumlah bukti dan menyatakan pihak terduga kooperatif. Diki Guntara, Bandung TV